Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan ia pun mengetahui bahwa Kudri Mayang adalah anis adik-adikannya Lalu Marakarma kembali ke negeri Kuspasari Dan ibunya menjadi pemenuh Kuskayu Lalu ia memohon kepada Dewa untuk mengenalikan keadaan Kuspasari Kuspasari pun makmur mengakibatkan Maharaja Indra Dewa Denki Dan menyerang Kuspasari Kemudian Marakarma menjadi sultan bersin negara Dan setelah kami buat teman-teman yang sudah dengar cerita ini Kami akan menjelaskan unsur instruksi yang terkandung pada cerita dikaya kemiskin Jadi unsur yang pertama ada tema Jua, pokok, dan kewatakan Tiga, rata Empat, alur Lima, kesan moral Yang pertama, tema Ini cerita dari kisah dikaya kemiskin adalah tentang penderitaan Tak hanya penderitaan dari sisi ekonomi Melainkan juga karena disiksa oleh orang lain Dua tokoh dan perwatakan Banyak tokoh yang mempunyai perang penting dalam perkembangan sultan dikaya kemiskin Mereka adalah Maharaja Indra Dewa Maharaja Indra Angkasa Satna Dewi Maratuma Mela Kesuma Cahaya Kairani Dan Yenek Kebayang Maharaja Indra Dewa mulanya Digambarkan sebagai karakter yang murah hati dan tidak sana Namun ternyata Ia sebenarnya adalah seseorang yang mudah iri dengan kesuksesan orang lain Sementara itu, Maharaja Indra Angkasa adalah pemimpin yang baik tapi serobot Rata Dewi sebagai permancuri dari kerajaan Kupasari Dijelaskan sebagai wanita cantik dan sangat menyayangi kedua anaknya Maratuma adalah digambarkan sebagai pengidatampuan yang sakti, sedia, dan bukan seorang pendendam Mela Kesuma atau Mayang Mengurai adalah seorang wanita cantik yang sayang dengan kakak kandungnya Sedangkan Cahaya Kairani merupakan seorang kukri yang setia dan tidak mudah menyerah Nenek Kebayang yang menyelamatkan hidup Maratuma adalah seorang perempuan-perempuan yang berhati-hati dan berhati-hati-hati Menjadi seorang kibu amuskat yang penyayang hidup Maratuma 3. Latar Dalam nikahat semiskin, banyak tempat yang dijadikan sebagai latar cerita Sebut saja Istana Kerajaan Anta Berantar Istana Kerajaan Kistosori, Kapi Bukit, Laut, Rumah Nenek Kebayang, Raksasa, Tapal, Istana Kerajaan Palinggang, Cahaya, dan Kondok Nenek Kebayang 4. Alur Alur cerita nikahat semiskin mempunyai alur maju atau progresif Kisah ini berawal dari pasangan suami istri miskin yang mendapatkan keajaiban untuk memberikan kerajaan Punca konfus terjadi ketika Maharaja Indra Angkasa mengusir kedua anaknya dari kerajaan Pada akhirnya nasib Malakuma dan Indra Laksuma dipenuhi dengan kebahagiaan Alasannya, dari penderitaan yang telah dilambil, mereka bisa berjumpa dengan orang-orang yang mencintai mereka dengan diri 5. Kesan Moral Dalam sinopsis cerita nikahat semiskin, kamu dapat mengambil pelajaran berharga untuk tidak berlaku teroboh seperti yang dilakukan oleh Maharaja Indra Angkasa Dia tidak bisa bersikap bijak dan dengan mudahnya mengusir anak kandungnya sendiri Sementara itu, dari marak remah dan nilai kecuma, kamu bisa belajar untuk tetap berperilaku baik kepada siapapun Kebaikan yang kamu tebar, suatu saat nanti juga akan berbalik kepadamu Selain unsur instripsi, ada juga unsur ekstripsi dari bisa-sini yang bisa kau ambil Maksudnya, nilai yang berlaku di masyarakat dalam cerita ini Kamu bisa mengambil nilai-nilai dari sisi moral, sosial, dan budaya Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa